Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Berita 1 News Channel. Kali ini bersama saya, Andralus Mana. Kepolisian daerah Sumatera Selatan terus memburu seorang pegawai BUMN yang diduga sebagai pemodal terduga teroris asal Pekanbaru yang diamankan di Palembang. Terduga teroris AA dan HK diberikan biaya berangkat ke Mako Brimo. Kapolda Sumatera Selatan Irjenpol Zulkarnain Adinegara menyatakan tujuh terduga teroris berangkat ke Jakarta dengan biaya dari pegawai BUMN. Rencananya, AA dan HK akan melakukan aksi teror di Mako Brimo, Depok. Namun karena kerusuhan berhasil dikendalikan, maka keduanya memutuskan keriau. Sebelum keriau, keduanya pergi ke Palembang untuk membayar utang. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno menyatakan apabila terbukti yang menjadi donatur terduga teroris adalah pegawai BUMN, maka akan ada tindakan tegas. Menteri BUMN Rini telah melakukan operasi penegakan hukum penangkapan terhadap dua terduga teroris, yaitu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan Inisialnya H alias Abdurrahman alias Abu Konsa Yang kedua, Hengki alias...